Puji Tuhan, selamat malam buat semuanya. Bagaimana setan bisa mendapatkan kesempatan? Tentu lewat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sumber ini cepat sadar dan terus mendekat kepada Tuhan bergantung kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan sehingga Tuhan mengulurkan tangannya dan menyelamatkan keluarga itu. Baiklah, saya terlalu memperkenalkan diri saya. Nama saya Hadriani Hairuddin. Saya berasal dari Makassar. Latar belakang saya, muslim. Ibu saya, harga dari ibu saya banyak haji. Terus, bapak saya itu seorang guru. Kalau bapak saya itu banyak orang yang berguru kepadanya, beberapa kampung itu banyak berguru di bapak saya dan katanya, katanya perguruan bapak saya menurut dia itu hanya bisa menyelamatkan kita dan bisa masuk surga seperti itu ceritanya. Saya dengan keluarga saya termasuk juga keluarga yang taat beribadah, melakukan segala perintah agama seperti sholat, lima waktu, puasa. Saya kecil itu, saya juga rajin mengaji. Tapi terus terang saya katakan bahwa saya itu sama sekali tidak tahu yang namanya huruf. Ketika saya pergi mengaji, saya disuruh mengaji ya karena saya tidak tahu huruf-huruf, akhirnya saya hafal saja bacaan Al-Quran itu. Kalau giliran saya disuruh mengaji, saya sudah ketakutan ini karena saya tidak tahu huruf, ketakutan itu lebih banyak. Jadi akhirnya kadang saya tidak bisa membaca karena saya tidak hafal juga. kalau saya tidak tahu itu saja, saya tidak tahu kalau kita tidak 사� wrath. Kalau hiranya selalu, saya pergiただi onboard. keganjaan yang saya lihat di keluarga saya karena bapak saya itu perguruannya itu katanya apa ya bisa menjanjikan untuk kita selamat dan bisa masuk surga dan disitu bapak saya itu sering mengatakan bahwa kalian harus apa kalian harus belajar tentang kalau kita orang Makassar namanya baca-baca seperti itu atau mantap atau mantap atau mantap saudara-saudara itu yang lain dia tidak mau hanya saya yang berusaha untuk bagaimana saya bisa juga belajar tentang baca-baca atau mantra-mantra yang diajarkan di perguruan bapak saya itu jadi katanya maksud dari baca-baca itu katanya kalau kita membaca mantra itu maka orang yang mau marah sama-sama kita itu tidak jadi marah katanya seperti itu jadi pernah saya lakukan setiap hari saya pergi jadi mungkin tetangga saya itu ada rasa iri jadi kalau dia lewat depan rumah sama saya itu banyak dia singgung saya dia kata-katai saya dia menyebabkan pada waktu itu karena saya juga orangnya pemarah saya juga orangnya keras tidak mau dikala tidak kalau ada yang kalau ada orang yang mengatakan kata-kata saya saja ini dia saya langsung pukul dia saja Pak tonjok dia masuk punya kepala jadi baca-baca atau mantra itu terbukti itu adalah diantara lima bersaudara itu salah yang paling taat di dalam beribadah menjalankan ibadah puasa salat lima kali sehari saya juga sering kalau ada perlombaan mtq ya sering kan disitu ada ditampilkan kasida-kasida seperti itu jadi saya lah yang menyanyi di grup kasida itu jadi nama saya di Toraja setiap minggunya itu saya bersemangat untuk ke gereja gereja itu dekat dari rumah yang saya tempati itu rumahnya tante apa rumahnya tante suami saya jadi kalau kita ke gereja itu kita cuma berjalan kaki sekitar lima meter kita sudah sampai jadi mimpi saya itu katanya ada orang yang yang mau membunuh saya dia pakai parang parang panjang dia membunuh saya jadi saya saya katanya lari tiba-tiba saya dapat jalan raya di jalan raya itu ada mobil lewat mobil keruk katanya mobil itu berhenti saya naik tiba-tiba waktu mobil itu berhenti karena orang ini sudah mau tangkap saya untuk saya dibunuh akhirnya datanglah dari atas saya melihat dari langit Tuhan Yesus turun ke bawah untuk menghampiri saya dan ketika dia datang menghampiri saya saya kaget kok siapa ini kok pakaiannya berkilau-kilau putih rambutnya panjang orangnya juga putih terus dia bawa saya naik terbang ke atas langit seperti itu dia bisa di erbang ke atas langit seperti itu wanget aku i peba wanget aku i teba wanget aku i peba wanget aku i beba wanget aku i peba Terima kasih telah menonton!